Indonesia, anak muda Indonesia untuk ada di dalam ritual-ritual Kalau saudara-saudara melihat, frekuensinya, kalau ditanya frekuensi ibadah, frekuensi terlibat dalam kegiatan gereja, frekuensinya sangat besar Kalau kita melihat frekuensi ibadah saja, mereka yang datang setiap minggu sampai beberapa kali seminggu, 69,3% Kalau kita terus melalui mengatakan anak muda tidak ada di gereja, saya selalu mengatakan tidak ada di gereja Anda Tapi pindah ke gereja lain, mereka ada, mereka pergi ke gereja yang masih sangat senang Ini situasi khas di Indonesia, situasi yang beda, nggak bisa kita bilang seperti teman-teman di Eropa yang selalu bicara tentang declining anggota-anggota gereja yang menurut Di Indonesia kita berbicara tentang orang-orang yang masih animonya luar biasa pergi ke gereja Pertanyaannya, bagaimana kualitas mereka berbicara tentang gereja? Kalau di jumlah-jumlah ini, ini jumlahnya lebih dari 80% Hanya 0,9% yang tidak pernah mengatakan tidak pernah Ini salah satunya pahandok Saya sekarang baru tahu, di antara nama masuk ke gereja Bukan-bukan hanya itu, saya suka job di kelas 0,9% ini mahasiswa teologi Biasanya begitu masuk sekolah teologi, tapi nggak ke gereja lagi Nanti baru ke gereja lagi pas mempraktek Nah udah mau praktek sibuk ke gereja lagi supaya mulai menyadarkan diri Cukur rambut 43,9% Kadang-kadang masih loh, dia masih mau Kalau kita bisa menjumlakannya dengan beberapa kali sebulan dan beberapa kali seminggu Bahkan yang setiap hari, saya tidak tahu apa yang dia lakukan setiap hari di gereja Tetapi kita kategorikan ini sebagai kesediaan orang untuk melakukan tindakan, aktivitas gerejawi Angka ini masih sangat besar, sebesar Masih 80%, hanya 12,8% yang sama sekaligian Jadi aktivitas, saya menyebutnya aktivitas keagaman, ritual sangat kuat Seperti yang tadi sudah dikatakan berkali-kali, ritual sangat kuat Kalau kita berbicara tentang ritual yang lain Frekuensi membaca Alkitab, frekuensi untuk berdoa Membaca Alkitab, sudu sederhana Kadang-kadang 40,3% Tapi setiap hari juga 31,5% Beberapa kali seminggu lumayan, ini masih dibaca loh, sudu sederhana Dan ini jumlahnya 90% Hanya 1% yang tidak berdoa Kalau frekuensi berdoa, jelas di Indonesia orang dipaksa berdoa tiap hari Suka tidak suka, 84,4% masih berdoa Sebenarnya kalau kita ngomong ini, semuanya ada di dalam situasi yang sangat kuat Jadi animo, semangat, masuk dalam ritual Nah, saya mencoba untuk mengajak kita untuk melihat ketika agama langsung dilihat lebih jauh Dengan konsep di mana, apa peran agama untuk dirinya Dan angkanya juga masih tetap baik Sudah sederhana, ini pakai skala sikap, min nilai tengah, 4,4,3, dari skala 1 sampai 5 Jadi 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju Maka 4 atau 3, sekian ada di tengah ke kanan Dan kalau kita melihat 4,29, 4,26 adalah angka persetujuan Bahwa agama masih berpengaruh untuk hidupnya Agama masih berpengaruh untuk dia mengambil keputusan-keputusan Situasi agak sedikit berubah ketika ditanya Hidup saya berbeda dengan memeluk agama saya Saya punya interpretasi yang banyak pada soal ini Tapi saya akan skip saja dulu Karena hal yang ini saja juga masih sangat besar Mereka masih melihat bagaimana agama begitu lupa Kalau Pak Handoko tadi terus-terusan mengatakan Ini kesempatan loh gereja untuk do something Gereja melakukan sesuatu yang baik Saya rasa ini bukan omokosok Kalau kita merasa pesimis Ah siapa yang akan melakukan Sudah sederhana, mari kita pastikan Bahwa statistik ini paling tidak memperlihatkan satu bagian Selalu ada kemungkinan interpretasi dan data lain Tapi ada satu celah Dimana orang masih melihat agama Anak muda masih melihat agama Sebagai sesuatu yang penting untuk hidupnya Jadi kalau kita udah Kadang-kadang gereja persoalannya udah mulai dengan pesimis Ah ya sudah lah Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang idealis Orang-orang tertentu Tidak, ini anak muda ngomong Hanya tinggal gimana kita menyetel Gitu ya, kira-kira Kita setel program kita Kita setel cara berpikir kita Dan kalau kita bisa nyetel Barangkali kita bisa gerak luar biasa Saya selalu ingat Bu Tabita Misalnya berkali-kali mengatakan Generasi milenial Ada generasi yang paling siap dengan pluralitas Selalu siap dengan ide-ide baru Justru kita bisa gerakin banyak orang Saya udah berkali-kali bikin kesaksian Anak saya yang kedua SMP kelas 3 Dia adalah orang yang paling marah Kalau istri saya lupa bawa tas belajar ke supermarket Dia selalu mengatakan pakai plastik bagi Itu bukan isunya orang tua Kita ini mungkin gak peduli mau pakai plastik berapa kali Banyaknya Anak-anak muda ini yang belajar Dan dia terus yang mengingatkan kita Dan itu adalah sebuah isu yang menarik Jika lu bisa diintegrasikan dengan konsep iman Jadi bukan dilihat secara terpisah Nah tapi sekarang pertanyaannya Kalau mereka merasa agama begitu penting Pertanyaannya adalah Apakah agama itu penting hanya untuk dirinya Atau mampu membuat dia melihatnya dengan cara yang lebih besar Dan ini adalah sesuatu yang lalu diperiksa lebih jauh Nah frekuensi-frekuensi yang tadi itu ritual-ritual Sekarang kita mau mencoba untuk melihatnya Dalam hubungannya dengan agama berpengaruh atau tidak Bagi dirinya Saudara-saudara Angka-angka yang saya tebalkan Itu adalah angka yang menunjukkan bahwa ada korelasi Korelasi atau asosiasi Korelasi atau asosiasi itu berbicara tentang Bahwa ketika dia berpikir tentang satu hal Dia setuju pada hal yang lain Ketika dia hadir di sini Dia setuju dengan ide-ide ini Itu korelasi namanya Yang tebal itu adalah ada korelasi Saudara-saudara kita bersyukur bahwa ada korelasi Frekuensi datang ke dalam ibadah Dengan bahwa mereka melihat agama mereka penting untuk hidup mereka Berpengaruh untuk hidup mereka Melihat bahwa agama itu bisa menolong mereka untuk mengambil keputusan Ada hubungannya Ada korelasi Makin sering mereka pergi ke gereja Makin sering mereka pergi dalam kegiatan-kegiatan gereja Makin sering mereka berdoa Mereka melihat dan setuju agama penting untuk hidup Tetapi, saudara-saudara catatan saya adalah bahwa Angka korelasi ini tidak gede Tipis Secara statistik harusnya, mestinya di atas 0,20 Ini semua di bawah 0,20 Ini 0,19 0,14 Malah di sini 0,11 0,10 Artinya ada korelasi Tapi tidak kuat Bahwa mereka pergi ke gereja Mereka lalu mulai berpikir agama penting Ternyata tidak Tidak mempunyai hubungan yang kuat Ritual-ritual ini justru tidak menolong mereka Untuk membayangkan dan memahami tentang peran agama Jadi berarti mereka mendapatkan pemahaman tentang agama Berperan penting dalam dirinya Jangan-jangan dari variabel yang lain Ya bukan dari ritual gereja Yang tadi tuh Yang 80-90% orang masih datangin rame-rame Saya mengatakan di dalam akala saya Seperti sedikit mulai ada pemisahan Antara ritual yang dilakukan sebagai rutinitas agama gerejawi Dengan bagaimana dia mengaitkannya pada Bagaimana agama berperan di dalam dirinya Jadi ritual dan peran agama Tidak terlalu punya ikatan yang bagus Korelasi yang baik Saya berharap hipotisi saya di atas 0,25 Hasilnya adalah sangat rendah Hal ini menjadi sangat Saya lewatin saja ya diagramnya Ini tadi saya mengambil Jadi frekuensi ini Dia mempunyai hubungan ke sini Ada korelasinya Tapi angkanya plusnya tidak terlalu besar Hasil yang ini Semakin menjadi persoalan Jika lo sekarang kita Saya ajak untuk melihat Frekuensi dalam ibadah Atau ritual-ritual Dengan bagaimana mereka melihat persoalan-persoalan Dalam klasi Kata-katanya Pak Handoko Hanya bisa menggerakkan orang gereja Jika lo melihat bahwa persoalan konflik tangan Adalah sesuatu yang terikat Dengan bagaimana dia berpikir tentang agama Ngomong tentang bagaimana Mendayagunakan alam Energi terbarukan Dan segala macam hal itu Hanya bisa muncul di dalam gereja Jika lo ada kaitan Ada asosiasi Dengan lo bicara di dalam gereja Kalau gereja tidak bicara itu Atau gereja bicara itu Tetapi bahasa basi Jadi gereja bicara tentang itu Hanya tema-tema Dalam seremoni-seremoni tertentu Yang beberapa bulan kemudian dilupakan Ganti lagi tema yang lain Dan dibombardinya dengan begitu banyak Tema di dalam gereja Lalu kita tidak pernah fokus Dan serius bergerak pada satu hal Saya rasa kita hanya akan melihat itu Sebagai seremoni Seperti yang saya katakan Seremoni bulan keluarga Baru saja lewat Seremoni hari dunia Hari bumi Lewat Seremoni hari perdamaian Lewat Semua dari upacara-upacara Komponan-komponan di dalam gereja Tapi tidak pernah membuat Ada orang seperti Di dalam gereja Yang seperti Pak Ando Pak Ando Lalu kita tidak ketemu Orang-orang yang punya idealisme Dan bergerak pelayanan Sangat serius di lapangan Seperti Roma Teguh Misalnya Sebenarnya kalau kita melihat ini Ini persoalan-persoalan Memang saya tidak bisa Memeriksa semua Dalam keterbatasan variado Tetapi ini jadi potretnya Saya mencoba untuk melihat Persoalan kesempatan kerja Itu persoalan di Indonesia Orang tidak bisa dapat kerja Dengan muda Paling tidak Tidak semua orang Tadi petang-petang Saya tidak punya kerja Saya tidak bisa dapat kerja Penyalahgunaan kuasa Itu isu Segregasi Di dalam pendidikan Sekarang di Yogyakarta Sudah berkali-kali Beberapa orang Tahu betul Sekolah negeri Bikin segregasi Berdasarkan agama Public school Dimana Kalau dulu Saya sekolah di sekolah negeri SMA Saya tahu bahwa di sekolah negeri Kita tidak dibedakan Berdasarkan agama Berdasarkan agama Terima kasih